Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya akan menjelaskan herbicida Nah kebetulan herbicida yang saya akan jelaskan Yaitu herbicida untuk tanaman padi Atau untuk membasmi rumput yang ada di sekitar tanaman padi kita Nah herbicida aladini ini mempunyai bahan aktif dimethil amina Dimethil amina sebesar 865 GL atau gram per liter seperti itu ya Nah herbicida aladini ini yaitu dari perusahaan PT Agrikon Indonesia dari Bogor Nah dengan berat bersih 200 mili herbicida ini sangat bagus ya Untuk mengendalikan gulma atau mengendalikan rumput yang ada di sekitar tanaman kita Tapi tanaman padi kita tidak akan mati seperti itu Nah ini adalah herbicida selektif Nah jadi yang pertama akan saya jelaskan yaitu cara penggunaannya Yang kedua yang saya akan jelaskan yaitu sasarannya Dan yang ketiga yang saya akan jelaskan yaitu Untuk tanaman apa saja seperti itu Jadi yang pertama yang saya akan jelaskan itu cara penggunaannya Nah cara penggunaannya Herbicida ini dengan cara disemprot Nah misalkan saya kasih contoh kita menggunakan tanki ukuran 16 liter Kita gunakan 50 sampai 70 mili Saya ulangi lagi Kalau kita menggunakan tanki ukuran 16 liter Kita gunakan herbicidanya yaitu 50 sampai 70 mili Itu per tanki ukuran 16 liter Nah terusan pas penggunaan lebih bagusnya di pagi hari Nah selain itu waktu yang sangat bagus ketika padi berumur 15 sampai 20 hari Ya kira-kira kita bisa lihat di tanaman padi kita Kalau umur sekitar 15 itu kan biasanya kan rumput itu sedang aktif-aktifnya tumbuh Atau pratumbuh mulai tumbuh kecil-kecil Nah itu kita yang paling bagus Kita aplikasikan herbicida aladin ini Tapi kalau misalkan tanaman padi kita ini sudah tua Kebetulan kalau rumputnya juga sudah tua Ini kurang bagus Ini menurut saya Karena sepengalaman saya dan sepengetahuan saya Yang paling bagus ketika di umur 15 hari atau 20 hari Ketika memang rumput ini masih kecil-kecil seperti itu Nah itu cara aplikasinya ya Nah yang kedua itu Apa namanya Sasarannya rumput apa aja ya Nah jadi ini lebih tondong ke daun sempit ya Ke daun sempit Karena ini mempunyai cara kerjanya sistemik ya Bukan kontak Jadi untuk kawan-kawan Biasanya kalau nyemprot ini kan biasanya kita menggunakan pembakar ya Kalau herbicida pembakar misalkan bahan aktifnya itu parakuat di klorida Biasanya kita pagi itu kita semprotkan Nah sorenya itu si gulma ini pasti sudah garing atau sudah kering atau sudah mati Tapi berbeda kalau dengan yang sistemik itu perlahan dia ini Jadi kalau kita semprotkan Kita semprotkan hari ini atau pagi tadi Nah teruskan besok kita lihat Biasanya rumput juga belum mulai loyo atau belum mulai mati Kita jangan kaget Biasa kalau memang sistemik cara kerjanya itu perlahan tapi pasti Karena dia mematikan sampai ke akar-akarnya seperti itu Berbeda dengan yang pembakar atau kontak atau parakuat di klorida Seperti itu Nah kalau pembakar atau parakuat di klorida itu tidak bisa kita gunakan untuk tanaman padi Kalau kita semprotkan juga ke tanaman padi Maka bukan hanya rumput yang mati Tetapi padi kita juga akan mati Itu seperti itu ya Jadi herbicida itu sangat banyak Ada yang khusus untuk rumput Ada yang khusus untuk tanaman padi Maksud saya ya Karena ada yang khusus untuk tanaman horti Ada yang khusus untuk tanaman perkebunan Itu sangat banyak Tinggal kita pilih mana yang kira-kira bagus Dan mana yang kira-kira memang cocok di kantong kita Seperti itu Nah terusan untuk sasarannya Ini direkomendasikan untuk tanaman padi ya Sasarannya ini untuk tanaman padi Jadi kalau misalkan untuk tanaman lain Kayak tanaman horti seperti tomat, cabai, ataupun semangka, melon Saya tidak rekomendasikan Karena biasanya kalau herbicida yang khusus untuk tanaman padi Atau herbicida yang khusus untuk membasmi rumput di sekitar tanaman padi Lalu kita gunakan juga di tanaman horti Maka bukan hanya rumputnya saja yang mati Namun tanamannya juga ikut mati Seperti itu Jadi herbicida ini banyak lingkupnya ya Ada yang memang khusus untuk padi Seperti yang saya tadi katakan ya Khusus untuk horti Seperti itu Nah untuk kawan-kawan atau petani-petani yang memang belum Atau jarang menggunakan herbicida Jangan sungkan-sungkan bertanya Bertanya ke toko pertanian Atau bertanya ke penyuluh pertanian Atau bertanya ke formulatornya Jadi kita jangan sampai malu Kalau kita malu bertanya Malah nanti bisa-bisa Kita salah aplikasi Kalau kita salah aplikasi yang rugi Kita juga kan ujung-ujungnya Nah seperti itu Nah mungkin cukup video dari saya Terus apabila Ada Pertanyaan Yang memang yang ingin ditanyakan Atau dari video saya ini ada yang kurang jelas Silahkan tanyakan di kolom komentar Insya Allah pasti saya akan Jawab seperti itu ya Apabila video ini bermanfaat Silahkan di like dan di subscribe channelnya Sekian Terima kasih